Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika berencana untuk memiliki seorang anak, saatnya untuk mandi air dingin. Berfikirlah kembali jika Anda berencana untuk mengunjungi sauna atau mandi uang. Anda ini meningkatkan sel darah putih dalam tubuh yang berperan dalam sistem kekebalan, mandilah air dingin. Karena itu kemeningkatkan metabolisme yang pada gilirannya meningkatkan panas tubuh dan menghidupkan kembali sistem kekebalan tubuh dengan melepaskan sel darah putih. Jika sedang flu dan mengalami hidung tersumbat, mandilah dengan air dingin karena dapat mengalahkan panas tubuh yang membuat hidung Anda tak bisa bernapas dengan lega. Ketika seseorang merasa kedinginan, biasanya mereka akan mengenakan baju hangat untuk menghangatkan tubuh. Begitu pula saat tubuh Anda disiram air dingin, secara otomatis tubuh akan menghasilkan panas yang membuat metabolisme tubuh meningkat dengan cepat. Saat itulah karbohidrat dan lemak dibakar untuk membuat Anda merasa hangat. Mandi air dingin dapat meningkatkan beta endorfin dan noradrenalin dalam darah, serta meningkatkan noradrenalin di otak. Hal ini bisa berfungsi sebagai alat antidepresan sehingga membuat suasana hati jadi lebih baik. Pendapat ini senada dengan kesimpulan dalam penelitian yang diterbitkan Jurnal Medical Hypothesis. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa mereka yang selama 2 minggu mandi air dingin, suasana hatinya jadi lebih baik. Usai berolahraga, terutama olahraga berat, otak-otak terasa sakit. Dengan mandi air dingin bisa mengurangi nyeri dan peradangan yang ditimbulkan. Jika ada otak tertentu yang merasa sakit atau nyeri, ahli spesialis kekuatan dari Philadelphia, Henry Hals, menyarankan untuk mengarahkan aliran air dingin ke bagian tersebut selama 5 menit. Aliran darah yang meningkat ke daerah tersebut dapat membantu memperbaiki kerusakan otak atau jaringan lain. Hal ini karena darah mengandung nutrisi yang menyembuhkan. Selain itu, setelah Anda melakukan aktivitas fisik, otak-otak akan meradang dan Anda butuh waktu untuk membuat otak-otak Anda menjadi rileks. Untuk meningkatkan kekuatan dan masa otak, serat pada otak Anda akan membesar dan mengerut. Oleh karena itu, untuk mencegah serat otak kecahkan aktivitas fisik yang berlebihan, mandilah dengan air dingin. Keramas menggunakan air hangat malah dapat membuat kultikular rambut jadi kering. Hal ini membuat rambut jadi tak indah seperti diungkapkan direktur medis Wall Street The Pathology. Lebih baik keramas menggunakan air dingin agar rambut lebih bersinar. Air dingin dapat memperdalam pernafasan Anda dan membantu melawan kelelahan. Bahkan jika Anda mengalami masalah tidur, mandi air dingin dipercaya bisa membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Selain itu, mandi air dingin dapat mengurangi nyeri kronis, mengurangi nyeri tubuh, meningkatkan kesehatan rambut, fungsi ginjal, mengurangi pembengkakan, dan mengatur sistem saraf otomik. Pemirsa tula tujuan manfaat mandi air dingin versi on the spot. Pemirsa tula tujuan manfaat ayantin aja peguamu! Terima kasih.